Bersambung Bersanaan tugasnya selama ini salah satunya atas keberhasilan mengungkapkan peredaran miras. Bupati berharap kinerja positif tersebut dapat lebih meningkat lagi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya serta mendukung kinerja Pemda Kabupaten Kebumen. Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti miras ini dinilai tepat untuk mengingatkan dan menghindari perbuatan maksiat serta pelanggaran hukum. Untuk itu diharapkan masyarakat dengan sadar tidak memperjual belikan dan mengkonsumsi miras apalagi dalam bulan suci ini. Bersanaan tugasnya selama ini Bupati juga mengingatkan warga untuk tidak membuat, membeli, dan atau menyalakan petasan sehingga kejadian tahun lalu tidak terulang. Sementara itu Kepala Satpol PPU di Cahyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti miras sejumlah 563 kemasan yang terdiri dari beberapa jenis dan merek ini merupakan hasil operasi beberapa waktu yang lalu setelah sempat terkendala akibat pandemi. Penertiban justru kita mulai dari beberapa minggu yang lalu sebelum Ramadan masuk kita teman-teman sudah penertiban-penertiban di lokasi-lokasi yang diidentifikasi ada pelanggaran-pelanggaran berbeda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi petugas pemadam kebakaran yang telah merespon secara cepat setiap ada kejadian baik dalam pemadaman kebakaran, penanganan pohon tumbang, evakuasi bencana maupun penanganan gangguan di masyarakat termasuk evakuasi ular, sarang tawon, biawak, ternak yang tercebur masuk galian, dan penyelamatan lainnya. Secara khusus, biagam penghargaan diberikan kepada personil yang telah mengevakuasi ular piton Sanca Kembang yang berukuran kurang lebih 4 meter di Ambar Winangun, Kecamatan Ambal pada 13 Maret 2022.